Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam hidupan Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian supaya kalian tetap menjaga protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihadah dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tundukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minash shayqanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzubani fahma Biarrohmatika Ya arrohamarrohimin Amin Nah sekarang kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat Kepijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Nah anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran 12 Hidup Damai Submateri Assalam Tahukah kalian apa itu Assalam? Assalam artinya Maha Pemberi Keselamatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Tuhan yang Maha Pemberi Keselamatan Sebagai hambanya Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pemberi Keselamatan Dan hanya kepadanya lah kita harus memohon keselamatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersyurman dalam surat Al-Hashr ayat 23 Yang berbunyi A'udhu Billahi Minash Maha Pemberi Keselamatan Yang menjaga keamanan 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 Yang Maha Perkasa Yang Maha Kuasa Yang memiliki segala keakungan Maha Suci Allah dari apa yang mereka persebutukan Quran Surat Al-Hashr ayat 23 Kata As-Salam berasal dari kata Salima Yang berarti keselamatan Maksudnya adalah selamat dari segala yang tercelah Bencana, penderitaan, dan gangguan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki Asma'ul Husna As-Salam As-Salam artinya Allah Maha Pemberi Keselamatan Keselamatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal soli Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyelamatkan hambanya dari bencana serta penyakit Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga memberi kebahagiaan kepada hambanya yang taat Dia memberikan kedamaian, kasih sayang, dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat Nah anak-anak, Asma'ul Husna As-Salam bermakna bahwa Allah lah yang memberikan keselamatan kepada semua makhluk Baik di dunia maupun di akhirat Nah sekarang, ada pun cara untuk meneradani Asma'ul Husna As-Salam dalam kehidupan sehari-hari adalah Kita dianjurkan untuk selalu Yang pertama, mengagumkan nama Allah dengan pikir dan berdoa menggunakan Asma'ul Husna As-Salam Yang kedua, mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara sesama muslim Yang ketiga, tolong menolong sesama manusia tanpa membedakan agama, suku, bangsa, berdaya, dan perbedaan lainnya Dan yang keempat, bersikap baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua Dan mendapatkan tidur dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca Hamdallah dan doa penutup majelis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton